Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 di tahun 2024 Yang sebentar lagi Ini proses pencairannya akan segera dicairkan oleh pusat Di awal tahun 2024 Para KPM diharapkan untuk tetap bersiap Kartu KKS Merah Putih anda Akan segera terisi penuh kembali Kira-kira mulai kapan waktu pastinya Pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 di tahun 2024 Kemudian ada informasi tidak kalah penting terbaru Ada aturan terbaru Untuk para KPMPKH dan PPNT Dengan kategori ini Jangan kaget uang PKH dan PPNT Tahap 1 anda Di tahun 2024 Ini akan dicairkan lebih cepat Akan dicairkan duluan Bagi para KPM PKH dan PPNT Khusus dengan kategori ini Kira-kira kategori KPM PKH dan PPNT Yang seperti apa Yang akan cairnya dipercepat Dicairkan duluan Pada pencairan PKH dan PPNT Tahap 1 Di awal tahun 2024 Mendata Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui terlebih dahulu oleh semua KPM Bahwa ada kabar terbaru Bagi KPM PKH dan PPNT Yang bersiap akan dicairkan lebih cepat Pada pencairan PKH tahap 1 Di awal tahun 2024 Saya doakan semoga anda termasuk KPM yang akan cair duluan Cair lebih cepat ini Perlu diketahui bersama Proses pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Ketika akan dicairkan Ini seperti biasa Sebelum uang PKH dan PPNT Tahap 1 disalurkan Ini kita menunggu dulu Yang namanya SP2D Yang namanya SP2D Atau Surat Perintah Pencairan Dana PKH atau PPNT Turun dulu surat cairnya dari pusat Kemudian ketika Surat Perintah Pencairan Dana PKH dan PPNT tahap 1 Apabila sudah turun Ini tidak secara langsung Uang PKH dan PPNT akan langsung cair Masuk ke rekening kartu KKS KPM Karena pihak Bank Himbara dan PT POS Dalam menyalurkan bantuan PKH dan PPNT Butuh proses Dan proses pencairannya Ini dicairkan bertahap Dan berbeda-beda Di setiap daerah Dan maka dari itu Apabila nanti ada KPM PKH dan PPNT Yang besok ada Yang terlambat cairnya Ini harus bisa bersabar Karena pencairan PKH dan PPNT Tahap 1 Di awal tahun 2024 Itu tetap akan dicairkan bertahap Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan Bantuan PKH dan PPNT Di tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Diprediksi akan kembali Menggunakan 2 skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti Bank BRI, BNI, Bank Landiri Dan BSI Sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH cair setiap 3 bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan PKH tahap 1 Dan PPNT tahap 1 Di tahun 2024 Yang cairnya lewat PT POS Ini adalah khusus bagi daerah Yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan Terpencil dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung dan sebagainya Bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Tahun 2024 Ini disalurkan lewat PT POS Indonesia Kemudian untuk proses Mekanisme pencairan Bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 di tahun 2024 Bagi KPM PKH dan PPNT Di berbagai daerah Yang cairnya melalui Kartu KKS Merah Putih Ini diprediksi Proses pencairannya akan kembali Dicairkan setiap 2 bulan sekali Di tahun 2024 Prediksinya Sehingga pencairan Bantuan PKH dan PPNT Akan ada 6 tahap pencairan Di tahun 2024 Khusus bagi KPM Yang dicairkan melalui Kartu KKS Merah Putih Dan hal tersebut Juga mempengaruhi jumlah nominal Yang akan diterima Kemudian ada Satu kategori KPM PKH dan PPNT Yang bersiap akan dicairkan Lebih cepat Pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Di tahun 2024 Ini bersiap akan ditransfer Lebih pertama Dibandingkan dengan KPM PKH dan PPNT Lainnya Dan ini sebenarnya Sudah bisa diprediksikan Sudah bisa diinformasikan Kisi-kisi untuk Para KPM PKH dan PPNT Yang akan cair lebih cepat Cair duluan di tahap 1 besok Kategori KPM PKH dan PPNT Yang akan cair lebih cepat Di tahap 1 Tahun 2024 Ini adalah Bagi kategori KPM PKH dan PPNT Yang datanya sudah valid Data KPM sudah padan Dengan data Duk Capil Kemudian yang kedua Ini adalah Bagi KPM PKH dan PPNT Yang namanya Sudah berhasil diaskakan Nama KPM PKH dan PPNT Sudah masuk Di dalam data bayar SP2D PKH atau PPNT Tahap 1 Termin 1 Di tahun 2024 Apabila Nama Anda KPM PKH dan PPNT Sudah masuk Namanya Di dalam data bayar SP2D Anda sudah dipastikan Sudah termasuk KPM yang akan cair Lebih cepat Pada pencairan PKH dan PPNT Tahap 1 Dibandingkan Dengan KPM Yang lainnya Anda akan cair Lebih dahulu Saya kembali Ingatkan Dan doakan Semoga Penyaluran bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Di awal Tahun 2024 Besok Semoga Uang bantuan PKH dan PPNT Anda Masih tetap Akan lancar cair Tidak ada masalah Sama sekali Kemudian Untuk jadwal cair Bantuan PKH Dan PPNT Tahap 1 Itu akan Disalurkan Di antara Bulan Januari Februari Atau Di bulan Maret Namun Untuk waktu Pastinya Saat ini Kita masih menunggu Pengumuman Resminya Dari pusat Para KPM Tetap bersiap Kapanpun Bantuan PKH Dan PPNT Tahap 1 Dicairkan Kapan Yang penting Bantuan Masih bisa cair Semoga ini Bermanfaat Sampai ketemu Di berita lainnya